Intro 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 hai 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 lagi tatsmode jadi kali ini kami kembali dengan salah satu produk yaitu produk khas Lontalo seringkali saya bilang bahwa digital marketing memang dia cuma alat untuk memudahkan tapi ketika ada muncul anggapan bahwa digital marketing justru mematikan usaha orang lain yang perlu diperbaiki adalah mindset-nya kapasitasnya cara berpikirnya cara pendapat jangan mensuggesti dirinya dengan hal-hal yang buruk hal-hal yang negatif saya bodoh saya gatek saya tidak bisa itulah yang kemudian mempengaruhi kerja-kerja tiap hari hai 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 sosial commerce itu hanya hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa promosi barang jasa tidak boleh transaksi langsung bayar langsung tak boleh hai 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 pemerintah melalui kementerian perdagangan dan Republik Indonesia kemudian mengeluarkan aturan terkait larangan platform ganda sosial commerce yang tertuang dalam revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha periklanan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang salah satunya ditujukan untuk menyelaraskan penjualan barang offline para pedagang di pasar maupun toko kami penjual konvensional yang menunggu pembeli banyak pembeli lebih ternah ke penjualan lain eh kami disini cuma menunggu ada kalanya itu satu hari itu cuma 12 anu baju yang laku kalau lalu kalau lalu ya alhamdulillah banyak pembelinya dengan adanya penjualan lain omset kami agak menurun dampaknya ke yang punya lapak offline yang pertamanya kurangnya orang datang lagi ke toko itu yang kedua emang sekarang kita harus lebih lebih putar otak lagi untuk memancing orang-orang untuk datang ke toko kita sih karena biasa itu torang pendapatan sebelum ada online itu biasa torang kan sampai 10 juta ke atas begitu tarulah 20 lah cuman sekarang kalau sepas lalu itu sepas masuk ada online torang seolah kami nurun Kak seolah kami nurun biasa itu obol sisanya 5 juta ada bahkan tidak pernah biasa kan mau datang kamar kan orang rame sekarang cuma satu atau dua orang orang kalian tidak ada lagi bisnis perniagaan elektronik dengan digital marketing di sisi lain justru dinilai memiliki banyak keuntungan bagi pelaku usaha kecil Alvia Nangili seorang penggiat digital marketing di Gorontalo menyebut pemasaran online sebenarnya akan lebih memudahkan produk dikenal luas oleh masyarakat hadirnya e-commerce social commerce ataupun apapun itu sebenarnya tujuannya adalah memudahkan para pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara luas ada pun kemudian ada orang yang beranggapan bahwa digital marketing pemasaran online e-commerce dan sebagainya justru membuat mereka kehilangan peluang bagi saya yang perlu diperbaiki adalah masing-masing dari pribadi itu karena yang perlu dilakukan oleh para pemilik produk pemilik bisnis adalah mengupgrade kapasitas diri ada banyak hal yang tidak terlihat seringkali saya bilang bahwa digital marketing memang dia cuma alat untuk memudahkan tapi ketika ada muncul anggapan bahwa digital marketing justru mematikan usaha orang lain yang perlu diperbaiki adalah mindsetnya, kapasitasnya, cara berpikirnya, cara pendang apakah kalau kita berkaca dari kerja denang, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini apakah ketika ditutupnya sebuah e-commerce akan mendapat trafik ke offline nyatanya tidak seperti itu yang kita lihat adalah ketidakmampuan dari setiap individu sehingga menyalahkan orang lain selamat menikmati selamat menikmati dari keberhasilan digital marketing di Gorontalo bisa dilihat dari Mavahim Gorontalo Herbal sebuah perusahaan dengan produk teh daun sirsat perusahaan yang dirintis tahun 2016 ini pernah mengalami pasak surut perusahaan ini, usaha ini tersendat pada saat COVID-19 nah pada saat COVID-19 itu terjadi penurunan penjualan kita juga produksi hanya minim karena memang semua ekonomi Indonesia sangat terkena dampaknya dan Alhamdulillah kita mulai bangkit pada saat tahun 2019 setelah kita kenal di platform rilis Indonesia kita sudah mulai membangun kerjasama dengan digital marketing yang diperakarsai oleh Bapak Alfian Ngangili Alhamdulillah dari situ proses penjualan sampai dengan saat ini Alhamdulillah sudah sangat kami jangka bahkan sampai seluruh Indonesia Awalnya, pabrik Mavahim Gorontalo Herbal yang berlokasi di kecamatan Bautilango, kebupaten Gorontalo ini hanya mengandalkan promosi produk seadanya dari mulut ke mulut serta media sosial sederhana Hasil, digital marketing membuat efek luar biasa Awalnya kita menjual sistemnya door to door ya dari rumah ke rumah, promosi secara langsung face to face kepada konsumen secara langsung edukasi secara langsung kemudian melalui Facebook media sosial Facebook biasa ya jadi sebelum ada, sebelum kenal dengan Facebook Edge yang dikenalkan oleh PT Rilis Platform Indonesia Alhamdulillah setelah dari situ kerjasama kita sudah membuat platform atau web website daripada yang sudah diberikan oleh Pak Alfian Alhamdulillah dengan adanya edukasi dari beliau sampai dengan saat ini terjadi peningkatan yang sangat luar biasa bagi kami Alhamdulillah proses produksi kami naik dan juga proses penjualan kami sangat naik kalau saya boleh kata sekitar 70 persen lah sangat-sangat berpengaruh karena dari awalnya pendapatan mungkin sekitar 3-4 jutaan per bulan Alhamdulillah saat ini sekitar untuk semua produk akumulasi bukan hanya teh daun sirisak Alhamdulillah sekitar hampir 30 jutaan per bulan yang menjadi masalah hampir setiap teman-teman UMKM yang saya bantu yaitu proses transfer informasi tentang produknya ke target market itu yang tidak sampai ke target market mereka itu yang pertama ada kalanya teh daun sirisak yang orang tahu teh daun sirisak tapi orang tidak tahu apa manfaatnya tapi orang tidak tahu apa bedanya dengan teh-teh yang lainnya maka itu yang kemudian kami berusaha sebarkan ke target market dari yang punya produk ini Terima kasih telah menonton! Digital Marketing banyak mengubah jalan hidup seseorang sebagaimana yang dirasakan Alfian Langili Ketertarikannya terhadap pemasaran online menuntunnya untuk menjadi seseorang yang bermanfaat terutama bagi pelaku UMKM di Gorontalo Tahun 2022 ia mendirikan rilis platform bersama timnya ia membantu pelaku UMKM di bidang jasa digital marketing di kantor sederhana ini Alfian menuangkan ide dan inovasinya dalam dunia digital marketing ia pun berusaha menggandeng anak muda untuk menjadi timnya karena baginya ilmu hanya akan berguna jika dibagikan kepada orang lain sejak beberapa tahun terakhir sudah banyak pelaku UMKM yang telah dibantu Alfian salah satunya Harta Tibakri pelaku usaha Karau di kecamatan Pilango Kabupaten Gorontalo Hartati sendiri merintis usaha Karau ini sejak tahun 2017 dengan keterampilannya sebagai penjahit lulusan sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Gorontalo ini pun awalnya hanya menggunakan metode pemasaran sangat sederhana dengan mengandalkan promosi dari para pelanggannya Pemasaran itu sih sebenarnya masih dari customer-customer saya yang datang untuk pakai jasa jahit ya masih dari mulut ke mulut karena memang saya masih belum belum ikut-ikut pelatihan ini itu belum tahu soal digital atau apa tidak ada pokoknya cuma yang datang jahit lihat ada bahan Karau eh ini dijual ya kalau misalnya tiba perkenan dijual oh iya mau sekalian dijahit cuma dari situ nanti apa ya namanya promo orang-orang sendiri itu tidak punya media apa untuk dipakai tidak ada perkenalannya dengan Alfiana ngilih sebagai mentor kemudian membawanya mengenal dan memahami dunia digital marketing hingga ia berhasil membangun bisnisnya dengan sukses ilmu digital marketing yang ia pelajari tersebut membuatnya lebih paham bagaimana mengelola usaha dengan teknik pemasaran online dampak itu kalau mau bilang dampak cukup besar ya satu dari IG saya yang yang apa ya promosi produknya hanya seminggu sekali setiap hari ada jadi banyak DM yang masuk lewat WhatsApp pun kadang-kadang memang kita ada kontak disitu itu yang pertama terus followers pastinya dari saya yang hanya waktu itu dipagang 300an sekarang belum banyak memang tapi udah cukup cukup ini ya udah mau 900 itu kalau mau bicara onset semakin tinggi semakin banyak kita punya followers otomatis onset itu akan semakin banyak itu pasti untuk kenaikan itu sekitar 80-85% karena memang saya cuma punya dua media sosial itu cuma punya Facebook sama IG tidak ada lain-lain mau TikTok atau apa tidak ada cuma dua itu jadi kalau memang saya yang fokusnya di Facebook nah untuk IG ini kan dibantu terbantu sekali bukan cuma dibantu terbantu sekali sih dari saya yang memang jarang otak-otak IG kalau usaha Karawo ini kami menghadirkan postingan-postingan yang mengedukasi postingan-postingan yang mengedukasi dengan desain-desain yang memukau jadi fashion ini dia memang butuh tampilan yang bagus karena memang dia media sosial yang dia pilih adalah Instagram maka market itu butuh visual yang bagus kami hadirkan desain-desain yang bagus foto produk yang bagus dan kemudian kita arahkan orang-orang untuk beli ke bisa ke DM-nya ataupun ke nomor WA yang tersedia di media sosial seperti itu jadi tidak semua website itu bisa diterapkan jadi tidak semua website bisa digunakan pada saat itu juga ada usaha-usaha yang baru memulai itu memang belum butuh website maka salah satu usaha yang saya pernah bantuin adalah Karawo ini Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman kembali lagi di Tatsmode jadi kali ini kami kembali dengan salah satu produk yaitu produk khas Gerontalo atau yang sering dikenal dengan Kopi Agus digital marketing memang membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk pendampingan bagi usaha Karawo ini misalnya Alfian mengedukasi target market tentang produk Karawo sebagai kerajinan khas Gerontalo yang kami lakukan di di usaha Karawo ini adalah kami mengedukasi target marketnya dengan insight-insight dengan pengetahuan dan pengetahuan apa itu Karawo misalnya kemudian kenapa dia menjadi kebanggaan Gorontalo kenapa itu Karawo misalnya begitu lama dibuat prosesnya seperti apa bahan-bahannya seperti apa kalau pakai Karawo suara saja jadi apa jadi ada banyak hal yang kami buat di media sosialnya angle-nya berbagai macam dari hasil toran bulan lalu ternyata memang kelas online itu punya sekat peminat ya ya kan keuturan pay-product digital marketing bagi Alfian Nangiling menarik perhatiannya sejak ia pertama kali mengenal internet meski tidak memiliki basic pendidikan di bidang teknologi informasi pria dua anak ini selalu berupaya mengembangkan pengetahuannya dalam dunia digital marketing hal ini pun yang ia harapkan kepada para pelaku UMKM yang sampai saat ini belum berani memulai untuk menempuh pemasaran online atau bahkan bagi mereka yang masih sangat bergantung dengan e-commerce nah pada saat UMKM baru memulai pokoknya kita menggunakan e-commerce yang ada tapi sambil jalan kita siapkan database kita sendiri kita siapkan wadah rumah kita sendiri saya sering bilang rumah kita sendiri yang saya beri nama website yang saya beri nama aplikasi yang ketika itu semua media sosial e-commerce yang kita gunakan secara gratis itu tumbang maka kita punya rumah sendiri saya sering bilang ke teman-teman UMKM jadi media sosial dan lain sebagainya itu status kita ya disitu adalah numpang atau ngekos suatu saat kapanpun ini sama seperti sama seperti dengan kiamat kita tidak tahu kapan kita diblokir dari media sosial berapapun followers kita jutaan miliaran tapi ketika Anda diblokir hilang sudah semua nah untuk menghindari itu terjadi sebelum itu terjadi maka saat ini teman-teman UMKM yang sudah punya followers yang banyak subscriber yang banyak mulai arahkan orang konversi itu menjadi data dari nomor WA dan sebagainya data itu banyak macamnya nah pada saat kita sudah memiliki data mereka kapan saja kita bisa menghubungi mereka seperti ini jeket digital marketing berpengaruh besar pada perkembangan bisnis apapun digital marketing bahkan bisa mempopulerkan usaha rumahan dengan lebih mudah sehingga sehingga mendorong tren berbisnis dari rumah strategi pemasaran digital dalam dunia usaha masa kini bahwa keuntungan yang tidak bisa dipungkiri hanya saja tidak sedikit pelaku UMKM yang masih terperangkap dalam berbagai pemikiran yang justru membuatnya tidak bisa maju bagi para pelaku usaha mindset itu adalah hal yang perlu untuk kita untuk kita terapkan pada diri kapasitas diri memang harus sering diangkat dibentuk hal-hal yang teknikal ini mau promosi di sini promosi di situ itu sebenarnya akan mengikuti cara berpengar kita bagi saya sih itu UMKM itu darurat mindset yang harus berbega dalam mindsetnya jangan mensuggesti dirinya dengan hal-hal yang buruk hal-hal yang negatif saya bodoh saya gatek saya tidak bisa itulah yang kemudian mempengaruhi kerja-kerja dia setiap hari pada saat terjadi hanya hilang karena strategi pemasaran digital sangat beragam dan penerapannya tidak sama untuk setiap orang ilmu ini pun yang coba Alfian bagikan kepada mereka dalam berbagai pelatiha teman-teman satu hal yang ingin saya sampaikan adalah berkuat niat kita berbisnis jangan sampai kita jatuh dalam bisnis karena kehilangan alasan bertahan ada banyak orang yang kemudian tidak mampu menjalani hidup karena itu bukan pilihannya ada banyak orang yang kemudian tidak mampu menjalani hidupnya karena dia menjalani sesuatu yang bukan pilihannya maka saat ini tetapkan anda mau jadi apa kalau mau jadi pengusaha dalami skill ini pelajari digital marketing ada banyak orang-orang yang kemudian tumbang ada banyak orang-orang yang kemudian tidak mampu lagi berjalan bukan karena tidak punya kapasitas dari sisi materi tapi dia kehilangan alasan kenapa dia harus melakukan itu market setiap langkah kecil menjadi awal untuk sebuah langkah besar menuju kesuksesan sejatinya sukses yang kita peroleh hari ini bisa jadi adalah andil dari doa dari orang-orang di sekitar kita yang sudah pernah kita bantu prinsip ini pun yang terus dipegang keguh Alfian Nangili untuk menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat supaya apa supaya apa selamat menikmati selamat menikmati